Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Regina Abillah dari Universitas Ancang Kuning Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Serta Daerah Atau Serta Melayu Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Metode penelitian saya yang diampung oleh Bapak Ulul Azmi, yang mana kami disuruh Untuk menjelaskan dan juga menjabarkan Tentang bab 2 dan bab 3 sebuah skripsi Bab 2 Tindang Pustaka dan Landasan Teori Dan bab 3 tentang metode penelitian Judul proposal saya adalah Semiotik Mantra Malopeja Lu Singa Kuantan Desa Sengitinang, Kecamatan Melu Kuantan Kabupaten Kuantan Sindi Yang pertama saya akan membahas tentang Bab 2 yaitu Tindang Jawa Pustaka Dan Landasan Teori Sebenarnya belum ada peneliti yang melakukan penelitian Tentang Mantra Malopeja Lu Singa Kuantan ini Jadi Saya merupakan orang yang pertama Yang melakukan penelitian ini Namun ada beberapa Kajian yang relevan dengan kajian Yang saya lakukan Yang pertama yaitu Yang dikeliti oleh Yunita pada tahun 2011 Yang berjudul Analisi Semiotik Tradisi Mantra Pagar Diri Di Desa Ujung Gading Julu Kabupaten Padang Lawas Pupisi Sumantra Utara Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa Mantra Pagar merupakan salah satu mantra Yang termasuk ke dalam tradisi lisan Yang berkembang Yang perkembangannya dilakukan secara turun-temurun Dari generasi ke generasi Penelitian kedua yang relevan dengan penelitian saya Yaitu penelitian yang dilakukan oleh Daud pada tahun 2001 Mengenai mantra Melayu Analisis Pemikiran Yang menjelaskan bahwa mantra Melayu memang mempunyai banyak fungsi dan kegunaan Dalam hampir semua aspek kehidupan individu dan kelompok masyarakat Khususnya untuk kesejahteraan dan juga keselamatan Yang ketiga itu penelitian yang dilakukan oleh Jalil pada tahun 2008 Yang menjelaskan bahwa mantra merupakan sastralisan Sastralisan adalah sastra yang perkembangannya secara lisan atau dari mulut ke mulut Sastralisan ini di Nusantara paling awal dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat tradisional Sebagian paket lain menyebutnya dengan sastralayan atau sebagian lain mengelompokkan sepada tradisi desain Hal tersebut dikaitkan juga dengan mendium pengucapan sastra itu sendiri Dalam pebdua ini saya juga menyimpul sedikit tentang pengertian simetik Simetik adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda Maka dengan tanda-tanda inilah saya akan mengaitkan mantra Melayu Jalil Senyakuantan dengan maknanya yang sesungguhnya Di dalam pebdua ini saya juga menyimpul sedikit tentang pengertian mantra Jadi menurut Harun Daud, mantra merupakan jenis pengucapan dalam bentuk puisi atau bahasa berlama yang mengandung unsur magis Dan diamalkan oleh orang-orang tertentu, terutama bomoh dan tujuannya sebenarnya kebaikan namun ada juga yang sebaliknya Di sini saya mengaitkan juga dengan teori-teori semiotik, yang pertama teori semiotik sosial Jadi untuk mengkaji aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sungai pinang, terutama yang berkaitan dengan penggunaan mantra Maka penulis mengkaji penemana ini dengan menggunakan teori semiotik sosial Jadi saya akan mengaitkan tentang kehidupan sosial masyarakat dengan penggunaan dari mantra itu sendiri Yang kedua saya juga membahas tentang teori semiotik fierce, yang mana teori semiotik model fierce ini disebut sebagai semiotik karmatik Karena bertolak dari wujud luar panda yang dapat diindra manusia Dan dasar pemikiran tersebut dijabarkan dalam bentuk kritikal atau triadik Yang pertama bagaimana sesuatu mengejala tanpa harus mengacu pada sesuatu yang lain Yang kedua bagaimana hubungan gejala tersebut dengan realitas di luar dirinya yang diharapkan dalam ruang dan juga waktu Dan yang ketiga bagaimana gejala tersebut dimediasi, direpresentasi, dan dikomunikasikan dan ditandai Yang kedua kita akan membahas tentang bab tiga yaitu metode penelitian Yang pertama lokasi dan waktu penelitian Lokasi yang diambil oleh penulis yaitu di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kota Sini Dan waktu penelitiannya itu bisa dilihat di samping ini Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari hingga bulan Agustus Yang kedua objek penelitian Objek penelitian ini dilakukan menjadi dua yaitu objek material dan objek formal Objek material dari penelitian ini adalah Semiotik Mantra Malupi Jalur Singapuantan, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kota Sini Sedangkan objek formalnya yaitu Tata Cara Tradisi Malupi Jalur Singapuantan, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan Selanjutnya kita akan membahas tentang variabel penelitian Yang mana bisa dilihat di tabel samping ini Variabelnya yaitu mantra Malupi Jalur Singapuantan, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kota Sini Variabelnya simetik mantra dan indikatornya simetik mantra dan kata cara Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis penelitian Jenis penelitian yang diambil oleh penulis yaitu enografi Yang mana enografi adalah penelitian yang mengkaji tentang kehidupan dan kebudayaan satu masyarakat dengan menggunakan metode kuantitatif Selanjutnya yaitu metode dan pengumpulan, metode dan teknik pengumpulan data Yang pertama penulis akan melakukan wawancara Yang kedua observasi dan yang ketiga dokumentasi Yang pertama wawancara Jadi penulis akan mengkorek sebanyak-banyak informasi pada masyarakat tentang mantra Malupi Jalur Yang kedua observasi yang mana penulis akan turun langsung ke lapangan untuk melihat keadaan dan juga kegiatan atau aktivitas dari kegiatan Malupi Jalur Yang ketiga yaitu dokumentasi Yang mana penulis akan mendokumentasikan baik itu secara tertulis maupun digital secara foto atau video Yang mana akan membantu penulis dalam mendapatkan informasi maupun data-data untuk penelitiannya Subjek penelitian Subjek penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu populasi dan sampel Populasinya itu seluruh masyarakat Sungai Pina Dan sampel dari penelitian ini yaitu 10 orang Yang mana penulis mengambil 10 orang itu dari dukun Dari masyarakat Dari dukun Dari orang tua-tua, nenek mama, dan juga masyarakat lain Metode analisis Jadi sesuai dengan metode analisis yang digunakan Ada beberapa bentuk analisis data dari penelitian ini Yaitu yang pertama setelah pengulis menganalisis data primer Yaitu teori berasal dari ilmuwan, internet, dan hasil wawancara dengan rasumber Yang kedua yaitu hasil dari analisis wawancara dan dokumentasi dari Malupi Jalur Yang merupakan data primer dari penelitian ini Yang ketiga data yang akan diklarifikasikan oleh peneliti adalah data-data yang dikumpulkan sebelumnya Baik itu foto-foto, video, wawancara, bukti teori, dan sebagainya Yang keempat yaitu menganalisis data yang telah diklarifikasikan Yang mana setelah data dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti akan menganalisis data tersebut Dan yang kelima yaitu mengembangkan cerita ditambah dengan penjelasan dan penulisan proposal Mungkin ini saja yang dapat di sampaikan Mohon maaf atas kesalahannya Dan semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!